Adanya kebijakan mengenai daftar 200 Mubalik yang dikeluarkan kementerian agama menuai tanggapan dari sebagian masyarakat di Tabalong. Mereka menilai kebijakan tersebut dapat memunculkan perpecahan sesama umat Islam di Indonesia. Pasalnya, kriteria yang dipakai kemenak dalam memilih para penceramah bisa menimbulkan tafsir negatif yang lebih luas bagi penceramah yang tidak masuk daftar. Label anti-NKRI dan anti-kebangsaan pun dapat muncul kepada para penceramah yang berada di luar daftar tersebut. Ketua Majelis Ulama Tabalong Haji Rashidi Amin mengharapkan kemenak mengkaji ulang kebijakan tersebut karena menurut Rashidi Amin hal itu membuat terbatasnya da'wah bagi ulama yang tidak terdaftar. Fungsil politiknya, politik agar da'wah itu betul-betul membimbing umat, mengajak umat kepada jalan Allah dan kemudian... Sementara salah seorang masyarakat, Amril mempertanyakan tolak ukur masuknya nama-nama mubalik tersebut. Ada ulama yang reputasi dan keilmuannya cukup tinggi, justru tidak ada terdaftar dalam daftar 200 mubalik tersebut. Untuk diketahui, ada tiga tolak ukur Kementerian Agama Republik Indonesia dalam mempilih daftar mubalik, yaitu mempunyai kompetensi keilmuwan agama yang mumpuni. Memiliki reputasi dan pengalaman yang baik dan berkomitmen kebangsaan yang tinggi.